Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Aini Sumud Inspiring and Informatif Pembesar seorang kondektur truk terlibat baku hantam dengan bandor terminal bus Setelah pengudi truk memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat Dan memicu kemacetan arus lalu lintas karena menghalangi pengguna jalan lainnya masuk ke terminal bus Aksi baku hantam yang terjadi di Kelurahan Perdamaian kecamatan Rantau Selatan Labuhan Batu ini pun Sempat menjadi pusat tontonan warga Dipicu supir truk yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat hingga memicu kemacetan Dan arus lalu lintas dan menghalangi penggunaan kendaraan lain masuk ke areal terminal bus Seorang kondektur truk terlibat baku hantam dengan bandor terminal bus Di jalan masuk terminal bus tempatnya di Jalan Lintas Sumatra, Perdamaian Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, Selasa Siang Peristiwa ini berawal dari supir truk yang datang dari arah Medan menuju Pekanbaru berhenti di tengah jalan pintu masuk terminal bus Bandor bus lalu mendatangi supir dan meminta truk dimajukan sedikit ke depan agar bus yang akan masuk ke terminal bisa lewat Namun karena supir truk tidak kunjung menggeser kendaraannya, para bandor bus akhirnya emosi hingga terjadilah aksi baku hantam ini Supir dan kondektur truk terlibat saling pukul dengan para bandor bus hingga akhirnya direlei warga sekitar Salah seorang mandor bus mengaku berang dengan ulas sopir truk yang tidak menghargai sesama pencari rejeki Awal mulanya truk itu parkir disitu kalian dirangi suruh maju Cuma katanya bentar dengan ekspresi wajah tertawa kan Ya udah kami tunggu bentar setelah itu supirnya keluar lagi Wih maju bang kalian bilang Cuma gak mau juga Itulah terjadi aksi keributan tadi Setelah dijembatani oleh warga setempat Akhirnya kedua belah pihak pun berdamai dan saling meminta maaf Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, AI News melaporkan